TADAAA! Halo semuanya! Aku Rian, balik lagi di channel aku. Episode kali ini adalah episode terakhir. Aku ada di Surabaya. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang ini aku lagi ada di depan kantor gubernur Jawa Timur, teman-teman. Salah, Bang. Socor banget lu. Itu gedung grahadi. Iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Katanya lu orang Surabaya, Bang. Kok gedung grahadi aja ga tau? Surabaya kawil lu. Gawah? Sekarang ini aku lagi ada di Taman Apsari. Dan kita langsung lihat aja hotelnya kayak gimana. Oh iya, by the way, kayaknya kalian salvok sama topi aku deh. Topi aku ini dipinjemin sama temen aku, guys. Nih. Dia lagi, dia lagi. Pokoknya tiap kali episode Surabaya pasti ada dia kayaknya nih. Kita lihat langsung kayak gimana hotelnya, kayak gimana kamarnya. Let's go! Halo semuanya. Hari ini aku mau nyobain staycation di salah satu hotel bintang tiga yang katanya baru buka bulan November 2018 kemarin. Jadi masih baru banget ya. Umurnya masih belum setahun nih. Namanya Kampi Hotel. Yang lokasinya ada di Jalan Taman Apsari. Tepat ada di tengah kota Surabaya. Kalau dari luar gedungnya keliatan tinggi dan desain arsitekturnya itu keren banget. So far aku review hotel, kayaknya hotel ini desain gedungnya paling epic deh. Desainnya artistik dan banyak pakai material kaca gitu. Untuk masuk ke dalam lobby hotelnya, kalian tinggal jalan lurus aja. Yang aku amatin di area lobbynya ini gak banyak sofa seperti hotel-hotel yang pernah aku review sebelumnya. Tapi disini ada beberapa bangku yang bentuknya heksagonal kayak gini. Dan ada satu sofa chair yang berwarna kuning yang katanya ikonik. Soalnya sering dipakai foto ala-ala Instagram gitu. Selain itu aku juga suka banget sama desain interior yang ada di bagian lobbynya dan lorong-lorong yang ada di hotelnya ini. Berasa modern tapi berasa juga kayak klasik-klasik gitu. Karena banyak pakai elemen kayu, kaca, dan logam yang berwarna gold. Selain itu lampu-lampunya juga banyak yang warnanya kuning. Nah seperti biasa pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form. Abis itu kalian bakal dapet kikat bedroomnya. Disini aku booking di tipe kamar Champs Room Parkview. Yang merupakan tipe kamar terluas yang ada di hotel Kampi ini. Dan tipe kamar ini hanya ada 10 kamar dari 196 kamar yang ada di hotel ini. Wah eksklusif banget ya. Setelah check-in aku diarahin untuk duduk di resto yang ada di sebelah lobbynya. Namanya App Street. Disini aku dapet welcome drink dan ada snack-nya juga. Tadi barusan aku udah selesai check-in dan sekarang ini aku ada di restonya. Disini kalian bakal dikasih welcome drink dan welcome snack. Ada sarsop juice atau juice desat. Nih warnanya kayak pink-pink gitu ya. Terus kemudian ada welcome snack-nya juga cuy. Brawis. Balaupun kecil tapi lumayan kan. Jalan-jalan kalau ada welcome snack-nya. Cheers. Wow. Seger. Akan dulu. Enak loh. Ini kayaknya bolu ya. Itu bukan brownie sekali. Itu bolu. Abis minum refreshment sekarang waktunya kita buat lihat kamarnya. Kamar ku ada di lantai 7 di 701. Dan buat naik ke atas kalian bisa naik lift yang ada di lorong deket lobby waktu kita check-in tadi. Coba deh kalian perhatiin motif keramik yang ada di lantai liftnya. Warnanya sih cuman monochrome aja. Tapi motifnya itu loh bagus ya. Di aja bang. Wow. Oke guys baru aja aku udah masuk ke dalam bedroomnya. Dan seperti biasa kita langsung mulai aja room tour di dalam kamarnya. Oke guys seperti biasa room tour dimulai dari pintu masuk yang ada di sebelah sini. Jadi begitu masuk ngelewatin pintu yang tadi disini ada kamar mandinya. Nah kamar ini itu unik teman-teman. Karena kamar ini di hotel ini tuh cuman ada 10 dari 196 kamar. Dan kalian tidak bisa booking kamar ini via travel agent online. Kalian cuman bisa by phone aja. Eksklusif banget kan kamarnya. Disini ada wastafel. Ada cermin bentuknya lingkaran yang gede banget. Disampingnya ada dua buah bolam yang cakep banget nih. Banyak menggunakan elemen logam. Warnanya gold. Disini ada tisu. Ada dua botol air mineral. Ada dua gelas buat berkumur. Ini yang lucu nih. Jadi toilet aminitisnya disini tuh dikasih tempat kayak mug gitu. Kayak gelas. Dan disini udah lengkap banget teman-teman. Ada sabun batang. Ada dental kit. Ada shower cap. Dan terakhir ada cotton budnya juga. Masuk lagi ke dalam. Di depannya wastafel disini ada closet duduk. Dan diatasnya seperti biasa disini ada dua handuk mandi yang lumayan besar. Dan ada dua handuk kecil. Di bagian terakhir dari kamar mandinya disini ada ruang buat berbilas atau shower room. Disini juga ada air panas dan air dingin. Dan lucunya di bawah sini juga ada kran buat cuci kaki ya mungkin ya. Disini juga udah disediain sabun dan shampoo. Jadi kalau misalkan kalian ke hotel ini dan kalian gak bawa sabun dan shampoo. Gak usah khawatir karena semua udah disediain teman-teman. Oke sekarang kita langsung lanjut ke kamarnya aja. Biasa disini ada coffee and tea maker. Pemanas air. Dua botol air mineral. Gula, teh, kopi dan creamer teman-teman. Di bawahnya lagi disini ada safety deposit box atau brand khas. Dan terakhir di bawahnya disini ada minibar. Di depannya coffee and tea maker yang tadi disini ada sofa. Sekarang ini aku pakai buat tempat naruh barang. Karena ini lokasinya strategis banget teman-teman. Jadi kalian bisa menikmati view kota Surabaya. Kalau pasuri-suri kayak gini. Ini enak banget. Tapi sayangnya sekarang hujan guys. Ujan guys. Coba liat. Lanjut lagi ke dalam. Di sebelah sini ada cermin yang ukurannya lumayan besar. Dan ini cerminnya aku suka banget ya bentuknya ya. Kayak desainnya bagus gitu. Kayak kolonial-kolonial gitu. Di sebelah coffee and tea maker yang tadi disini ada tempat buat gantung baju. Dan di hangar yang di tengah disini dikasih 1 bathrobes. Jadi cuma 1 aja ya bathrobesnya. Terakhir disini ada telepon. Di sampingnya lagi. Nah ini nih yang aku suka teman-teman. Coba liat. Jadi banyak pakai ornamen-ornamen kayu di kamar ini. Nih. Kayak partisinya seperti ini. Ini pakai ornamen kayu. Mirip kayak hotel-hotel jadul. Tapi ini totally bener-bener hotel baru teman-teman. Di atas ini ada TV yang ukurannya gede banget. Dan di bawahnya TV disini ada meja kerja. Dan di meja kerjanya ini udah ada beberapa item yang lengkap banget. Ada remote TV dan remote AC. Ada lampu baca. Kemudian disini ada service directory. Dan disini aku juga dikasih greetings card. Dear Mr. Ian. A big warm welcome to Kampi Hotel Surabaya. We are thrilled to have you with us. And we hope that your stay is just as awesome as you are. Thank you Kampi Hotel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dan disini aku dikasih complement snacks teman-teman. Enak banget nih udah di Wasti Grab. Dan. Wah baunya enak banget. Aku udah gak sampe buat nyobain. Aku gak tau ini namanya apa sih. Seriously tapi enak banget. Rasanya tuh kayak battery tau gak sih. Sekarang kita udah nyampe di bedroomnya. You have slain an enemy. Shut down. Oke guys ini bednya ukurannya gede banget. Seriously rapi banget. Bersih dan wangi teman-teman. Dan ini aku suka banget. Liat nih dipannya. Jadi ranjangnya ini pake kayu juga sama. Sama kayak yang ada di belakang bednya. Itu juga pake kayu ya. Jadi motif kotak-kotak. Simple modern. Tapi masih kerasa banget. Kayak kolonial. Kayak tempo-tempo dulu gitu. Nah disini udah disediain 4 bantal. Dan ada bed covernya juga. Dan kalo kalian perhatiin guys. Lampu tidurnya itu desainnya keren banget. Coba liat tuh. Kayak menyatu sama backdrop yang ada di belakang bednya. Itu keren banget sih. Aku suka banget nih. Untuk AC nya. Disini pake AC split ya teman-teman. Jadi bukan AC sentral. Di kamar ini juga ada satu jendela lagi yang lebih kecil. Dan bisa dibuka. Dari jendela ini kalian bisa ngelihat ke arah gedung Balai Pemuda. Langsung dari kamar kalian. Oke guys. Barusan aku udah selesai ajak kalian muter-muter di bedroomnya. Dan sekarang waktunya kita keliling di sekitar hotelnya. Kita liat ada fasilitas apa aja. Let's go. Agir-agir ini kalo sore di Surabaya itu mendung terus. Jadi bawaannya lapar mulu. Nah sekarang aku mau aja kalian balik ke lantai satu. Buat muter-muter di area restonya yang kece badai. Coba kalian liat deh. Tempatnya itu cozy banget. Jendela dan pintunya gede-gede. Dan kalo sore gini cahaya mataharinya bener-bener bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi penerangan di dalam ruangannya bagus banget. Dan di bagian tengah area indoornya ada open kitchennya guys. Jadi kalian bisa ngeliat langsung proses surfing makanannya. Selain itu ada smoking areanya juga di bagian luar. Dan seperti inilah suasana Hotel Kampi pas malam hari. Kalo dari luar gedungnya keliatan terang-beneran. Dan karena kebetulan di Resto F3 yang tadi lagi ada yang ngadain event. Jadi restonya rame banget. Selain itu kalo malam gini disini tuh ada light musiknya juga. Dan karena aku udah laper banget. Aku pesen beberapa menu buat dinner malam ini. Yang pertama ada rawan buntut. Terus ada spaghetti aglio olio. Dan yang unik disini ada menu namanya vocabulary. Menu ini berubah-ubah setiap harinya. Semacam kayak menu of the day gitu. Dan hari ini kebetulan menu vocabularynya adalah dory salted egg. Sedangkan untuk minumnya ada red velvet latte, cappuccino, dan black tea. Makan skuy! Nah kita langsung cobain aja rawan buntutnya. Ini penasaran nih. Enak banget. Nih nih. Jangan lupa kalo rawan aku paling suka sama cambanya nih. Skin. Gokel. Gokel. Dagingnya empuk banget. Gila. Kalo di Surabaya wajib banget sih makan rawan. Dan mungkin disini bisa jadi gila. Jadi rekomendasi juga. Salah satu tempat makan rawan yang wajib banget buat kalian kunjungin. Kalo misalnya kalian surabaya temen-temen. Nih guys. Kuahnya harus banyak. Kalo rawan tuh sampe banjir-banjir gitu kuahnya. Rampahnya nendang banget. Berasa kayak rawan yang bener-bener otentik gitu. Tapi dagingnya tuh empuk. Gila. Gila. Oke guys. Yang kedua disini aku pesen spaghetti aglio olio. Nih. Kalian bisa liat tampilannya ya. Wow. Jadi spagetinya itu. Disini ada potongan garlic. Terus kemudian ada udang. Di topping bagian atasnya. Gua makan. Ini pedesnya lumayan loh. Ini buat aku ya. Kalo ini aku kan gak terlalu kuat makan pedes sih. Tapi ini pedesnya lumayan loh. Ini sekarang kita langsung cobain sama prawnnya ya. Ini prawnnya guys. Makan. Ini udangnya kurang banyak nih. Yang ketiga disini aku mau cobain menu yang unik. Karena disini adalah vocabulary. Jadi mungkin. Kalo kalian dateng kesini. Kalian belum tentu bisa dapet menu ini temen-temen. Karena. Vocabulary itu. Setiap hari menunya bakalan berbeda. Hari ini menunya adalah. Dori salted egg. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Disini ada dori. Jadi kayak digoreng tepung gitu. Salted eggnya lumayan banyak di bagian bawah. Ini saus salted eggnya. Enak tapi kok kurang banyak ya. Enak sih enak. Gak terlalu dominan saus salted eggnya. Jadi yang berasa masih ikan dorinya temen-temen. Menurut aku disini menu makanannya tuh enak-enak. Ini kalian wajib banget buat cobain ya. Kalo misalkan kalian stay disini. Jangan sampe kelewatan kalian cobain. Makan di App Street. Ini aku nyobain tiga menu-nya. Dan tiga-tiganya aku suka temen-temen. Tapi kalo misalkan aku suruh pilih ya. Aku pilih rawannya sih. Rawannya juara banget sih. Ini parah nih. Parah. The king of today temen-temen. Ini rawannya nih. Wajib banget buat kalian cobain. Ini gila sih. Makan. Ini guys. Sekarang aku mau cobain tuang black tea-nya. Jadi lucu ya tempatnya kayak dipress kayak kopi gitu. Terus kemudian disini udah ada cangkirnya. Tinggal kita tuang aja nih. Oh. Oh iya pas banget temen-temen. Nih pas banget. Untuk gulanya disini terpisah. Ini harusnya panas sih. Tapi kayaknya sekarang udah gak terlalu panas. Tadi udah lama disurf-nya. Coba ini. Kalo disurf waktu panas tadi kayaknya lebih enak deh. Kayaknya sekarang aku mau cobain buat nyanyi. Mumpungan ada live band-nya. Suara aku tuh. Ya. Disamain mirip-mirip sama Justin Binter lah. Justin Binter lah. Justin Binter lah. Dih. Sofie deh banget sih lu bang. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Gawah. Sombong amat. 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 Sepeda. Kalian tanya dulu di resepsionis. Mungkin ada di bawah. Sekarang kita langsung mulai aja jalan-jalan naik sepeda. Yuk. Seperti yang aku bilang tadi. Sepeda yang di display di depan lobinya ini cuma ada dua. Tapi sebenernya ada lima. Dan kalian bisa pinjem sepedanya ini free alias gratis. Cuma perlu ninggalin ID card atau identitas lainnya juga boleh kok. Dan kalian udah bebas buat pakai sepedanya muter-muter di sekitar kota Surabaya. Jadi jalan di depan hotelnya ini itu agak sepi ya. Terutama kalau Sabtu pagi kayak gini. Lumayan sepi. Jadi ini lokasinya kan persis banget di tengah kota. Dan di sini tuh ada jalan baru teman-teman. Jadi bisa langsung tembus ke jalan tujungan. Ini seru banget sih. Aku belum pernah cobain juga. Nih jalannya nih. Karena susah naik sepeda sambil pegang kamera. Jadi aku gak shooting waktu muter-muter naik sepedanya. Padahal aku pinjemnya lumayan lama. Sekitar sejaman. Dari muterin jalan tujungan. Sampai jalan Panglima Sudirman. Dan sempat masuk ke gang-gang yang kecil-kecil juga. Abis itu baru deh balik lagi ke hotelnya. Nah abis sepedaan langsung auto lapar kan. Dan breakfastnya udah open dari jam 6 di restoran F3 yang kemarin. Di sini breakfastnya buffet. Dan aku lihat pilihan menunya lumayan lengkap. Mulai dari main coursenya ada nasi goreng, roasted potato, ikan goreng cabai garam, mixed vegetables, dan lain-lain. Selain itu ada egg station dan kalian bisa minta soto ayam juga. Ada pancake, roti-rotian, puding, cake, brownies, dan dessert lainnya. Ada juga bubur, sereal, sampai tempe goreng juga ada. Untuk minumannya ada iced tea, infused water, dan lain-lain. Makan skuy! Jadi sekarang ini udah waktunya breakfast. Dan kalian bisa lihat di belakang aku lagi rame banget. Karena memang yang stay di sini cukup banyak ya. Makan. Agak pedas sedikit, tapi gurih banget teman-teman. Silas nih. Ini parah sih ini gurih banget. Kalau kalian ngambilkan cabai garam jangan lupa ambilkan kremesannya. Enak banget. Jangan ambilkan ikannya doang. Ini kremesannya aja udah enak banget loh. Serius nih. Sebenarnya sih di luar panas ya. Tapi karena di ruangan ini full AC terus jadi dingin teman-teman. Karena dingin, makan yang anget-anget kuah kayak gini enak banget. Parah. Isinya ada bihun, ada sayur kol, sama potongan daging ayam. Dan terakhir disiram sama kuah soto. Enak banget. Seperti biasa kalau breakfastnya itu buffet, selalu ada egg station di setiap hotel. Nah di sini juga ada teman-teman. Kalian bisa request. Kalian mau pesen omelette. Atau kalian mau pesen sunny side up. Atau misalkan kalian mau mix. Misalkan ada paprikanya, ada jamurnya. Kalian bisa request. Dan di sini aku udah pesen omelette yang mix. Jadi dicampur semua. Untuk speed wifi di hotel ini, aku udah tes. Speednya super duper fast. Speed downloadnya 60,3 Mbps. Dan uploadnya 58,5 Mbps. Ini sih rekor. Kayaknya belum pernah deh seumur-umur aku stay di hotel. Wifi nya sampai sekenceng ini. Oke guys. Baru aja aku udah selesai breakfast. Dan aku suka banget sama breakfastnya. Breakfastnya enak banget. Overall aku suka banget sama hotelnya. Desainnya itu keren banget. Karena ini bener-bener kayak konseptual. Minimalis, modern. Tapi masih kerasa kayak klasik-klasik kolonial gitu teman-teman. Mulai dari kalian masuk ke area lobbynya. Area restonya. F3. Dan sampai kalian masuk ke dalam bedroomnya. Di sini aku nyobain staycation. Di kamar dengan tipe Cem Park View. Jadi view nya itu menghadap ke arah Taman Apsari. Dan itu keren banget sih teman-teman. Kamarnya juga ukurannya luas. Amenitiesnya lengkap. Fasilitas di dalam kamarnya juga lengkap. Desain dekorasi dan furniture yang ada di kamarnya itu aku suka banget. Pokoknya hotel ini menurut aku instagramable banget sih menurut aku. Kemarin juga aku sempet nyobain dinner. Di restonya yang ada di tempat aku sekarang ini. Dan disitu aku nyobain beberapa menu andalan yang ada disini. Ada rawat buntut. Ada spaghetti aglio olio. Dan terakhir aku juga nyobain menu vocabulary. Jadi menu ini cukup unik. Karena setiap hari itu bakalan berubah teman-teman. Jadi mungkin ketika kalian nyobain datang kesini. Menu yang aku coba kemarin mungkin gak ada gitu. Karena bakalan diganti sama menu yang lain. Dan tadi pagi aku juga sempet nyobain ngerental sepeda yang ada di depan. Aku juga pengen tau gimana pendapat kalian tentang hotel ini. Apakah worth it dengan harganya. Atau diantara kalian udah ada yang pernah nyobain staycation disini. Share semua pengalaman kalian di kolom komen dibawah. Aku pasti baca komen kalian satu-satu. Oke guys mungkin segitu dulu untuk vlog hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalin di kolom komen dibawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di atopnomadrapple. Untuk mendapatkan update-update suruh lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.